Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini kita sehat selalu oke langsung saja ya tetap semangat untuk belajar secara daring kali ini kita akan belajar subtema kedua subtema kedua ini menarik ya karena kita kan belajar banyak macam-macam penyakit nah kali ini subtema berkidol pentingnya udara bersih bagi pernafasan manusia itu bernafas dengan apa kemarin? dengan oksigen O2 lambangnya dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida nah dalam hidup pernafasan manusia itu banyak penyakit atau beberapa gangguan gangguan yang sering di ditemukan itu ada 3 macam dari hidup penyakitnya ada flu tuberkulosis yang disingkat dengan TB kemudian flu burung bronchitis pneumonia kemudian yang kedua adalah penjemaran udara bisa menyebabkan penyakit asma antifema kanker paru-paru dan kondisi titik menyebabkan kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir kita jelaskan satu-satu bisa kalian catat tambahannya flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus jadi penyebabnya ini adalah virus kemudian flu ditularkan melalui udara melalui udara kemudian untuk tuberkulosis disebabkan oleh bakteri mycobacterium mycobacterium tuberkulosis makanya dinamakan tuberkulosis penyakitnya ini bakteri ini menyerang paru-paru kita dan ditelarkan melalui udara kemudian penyakit yang ketiga adalah flu burung flu burung disebabkan oleh virus juga virusnya namanya H5N1 virus H5N1 ini awalnya diserang maaf menyerang hewan unggas namun mengalami perubahan genetik dan bisa menyerang manusia sama dengan kondisi kita saat ini pandemi ini kita belajar jarak jauh karena pandemi ini disebabkan oleh virus corona virus corona ini juga awalnya menyerang hewan hewan apa itu yang terjadi di awal penemuannya yaitu di Wuhan di China itu menyerang hewan yaitu pelelawar dan virus corona ini dinamakan virus SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 ya kemudian yang bronfitis bronfitis disebabkan oleh virus yang mengakibatkan radangan pada radang pada broncus pada broncus kemudian pneumonia pneumonia disebabkan oleh bakteri diplococcus diplococcus pneumonia 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 jadi nama penyakit itu biasanya disebabkan memang oleh bakteri atau virusnya seperti itu tuberkulosis likobakteri tuberkulosis penyebabnya pneumonia virusnya atau bakterinya diplococcus pneumonia kemudian yang kedua adalah pencimaran udara itu ada nama penyakit asma emphysema dan kanker paru-paru asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan jadi pisah nafas penyempitan kemudian saluran pernafasan kemudian kalau emphysema emphysema gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus ini alveolusnya alveolus 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 rusa alveolus rusa padahal alveolus adalah tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon di oksigen kemudian kanker paru-paru itu adalah munculnya pertumbuhan sel pertumbuhan sel yang tidak dikendali dan itu pertumbuhan selnya tidak terkendali jadi pertumbuhan pertumbuhan sel kemudian yang ketiga adalah gangguan fisik gangguan fisik itu kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir jadi organ paru-paru seseorang itu bisa tidak sempurna maka dia perlu alat bantuan seperti ini makanya pada waktu seorang ibu hamil itu maka suplemen jadi kita berusaha agar makanan yang dimakan oleh ibu tersebut itu makanan yang sehat jadi seperti itu menjaga agar kondisi bayi calon bayi tadi di dalam tubuh ibu tersebut perkembangannya bagus dan sehat ini yang bisa dijelaskan untuk awal IPA kita lanjut masih berlanjut sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia di tema 2 ini bahasa Indonesia itu menjelaskan tentang informasi informasi berdasarkan teks informasi berdasarkan teks itu ada atau kita ketahui dimana dengan berbagai macam kata tanya ada kata tanya apa dimana kapan siapa mengapa bagaimana dan berapa apa menjelaskan mengenai suatu hal atau benda kemudian dimana menjelaskan tempat kapan waktu menjelaskan waktu kemudian siapa itu menjelaskan nama orang jabatan atau pekerjaan mengapa penyebutan alasan atau sebab akibat bagaimana itu cara menyanyakan cara atau proses menjelaskan ciri-ciri atau penjelasan karakter pokok kemudian berapa menunjukkan jumlah waktu atau banyak rendah sebenarnya kata-kata ini itu untuk mendapatkan informasi dari suatu teks atau dari suatu wawancara seperti itu sebenarnya ini juga kalian lakukan setiap harinya misalnya apa yang dimakan oleh Santi pada waktu sarapan pada sebelumnya sudah di teks tersebut menjelaskan Santi sarapan misalnya dengan telur rebus dimana Santi tinggal itu juga sudah dijelaskan misalnya di bacaan tersebut kemudian kapan Santi pergi ke sekolah waktu waktu pergi ke sekolah jam berapa pagi siapa yang mengantar Santi ke sekolah bisa jadi seperti itu terus mengapa Santi terlambat hari itu misalnya karena bangun ke siangan bagaimana Santi pergi ke sekolah misalnya oh naik apa misalnya naik gojek atau diantar orang tuanya kemudian berapa misalnya ditanyakan berapa pelajaran yang di yang dipelajari Santi hari ini seperti itu sebenarnya semua pertanyaan ini sehari-hari sudah kita lakukan untuk mengetahui informasi dimana umi siapa itu yang telepon banyak sekali itu untuk mendapatkan informasi jadi ini lebih mudah oke kita lanjutkan disini ada contoh pernafasan ikan ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air ikan bernafas menggunakan insang di sini kalimatnya sudah hurufnya sudah diberi warna yang berbeda pada pernafasan ikan mula-mula insang dalam keadaan tertutup air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida informasi ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air jadi pertanyaannya apa dimana dimana hidup apa hewan apakah yang hidup di air ikan ikan bernafas menggunakan insang ikan bernafas menggunakan apa bagaimana ikan bernafas kemudian ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian ikan yang terbuka maka terjadilah pertukaran karbon dioksida pertanyaan dengan apa bisa jadi begini apa yang terjadi saat mulut ikan tertutup dan air mengalir ke insang yang terbuka maka terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dimana terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di insang kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat saat mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian infa yang terbuka, seperti itu bagaimanakah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, jawabannya semuanya disini, jadi informasi jawaban ini bisa didapatkan dengan berbagai macam pertanyaan yang ada disini nanti kalian coba coba kalian pelajari lagi insya Allah mudah dengan adanya contoh seperti ini, kemudian kita lanjutkan lagi kepada pelajaran insya, tadi sudah dibahas tentang berbagai macam penyakit ada yang dari penyakit karena kondisi fisik, ada karena bibit penyakit, atau karena penjemaran udara, asma tadi penjemaran udara asma tadi penyembatan saluran pernafasan yang disebabkan debu udara dingin, alergi makanan atau kenelahan dijalannya, kita lebih detail disini sepak, batuk nafas dan, maaf, batuk dan nafas rasa berat pengobatannya pemberian inhaler bisa, atau dengan apa ya memberikan oksigen oksigen tambahan dari luar, karena dia tidak bisa menghirup oksigennya, oksigennya langsung disemprotkan kemudian flu flu, gangguan pernafasan disebabkan oleh virus dijalannya disini sakit kepala demam dulu hidung tertumbat ya kemudian ini sering saya patah yang sering flu nah pandisi ini berarti kalian terkenang virus makanya kalau di luar rumah memakai masker itu penting ya jadi tidak hanya saat ini saja jadi menjaga agar udara yang kotor itu jangan sampai terhirup ya kemudian pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan berdisi seperti itu kemudian ada lagi penyakit bronfitis bronfitis tadi infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan virus juga bronfitis batuk berjahak demam dan tak nafas nah ini lebih parah lagi karena lebih dalam lagi virusnya menyerang pengobatannya minum obat sesuai resep istilah cukup mengkonsumsi makanan sehat dan berdisi tonsilitis tonsilitis peradangan yang terjadi pada ambandel atau tonsil yang disebabkan virus dan bakteri membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit itu dijalannya pengobatannya dengan minum resep minum obat sesuai resep mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih kemudian pneumonia yaitu peradangan pada bronchiolus dan alveolus karena infeksi bakteri streptococcus pneumonia virus dan jamur bentuk batuk maaf dijalannya batuk dengan berdarah sesak nafas nyeri dada dan teman pinggir pengobatannya minum obat yang sesuai resep dokter dan dilakukan secara teratur obat-obat seperti ini harus teratur minumnya tidak boleh lupa jadi kalian harus apa ya orang yang terkena penyakit seperti ini minumnya minum obatnya biasanya ada pengawasnya jadi yang mengingatkan itu untuk IPA sekarang kita ke bahasa emisial lagi coba kalian perhatikan dari paragraf berikut bronchitis adalah penyakit yang peradangan pada bronchitis saluran mengalir ke udara dan baru-baru disebabkan oleh virus faktoris misalnya asap rokok bronchitis atau asap rokok dan asap polusi kendaraan bronchitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak di jala penyakit yaitu batuk berkeha demang ringan dan cepat lelah nah dari 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 paragraf ini kita bisa tahu tentang apa pengertian penyakit bronchitis satu apa pengertian kemudian kemudian itu penyakit peradangan pada bangku saluran mengalir ke paru-paru apa penyebabnya gitu kan apa penyebabnya penyakit bronchitis disebabkan oleh serangan virus parceri gitu kan bagaimana kejala penyakit tersebut ini bisa dari bagaimana bagaimana kejala ya kan ya bagaimana kejala penyakit tersebut dimanakah bronchitis penyakit bronchitis terjadi yaitu pada bronchus dimana ini dimana tempatnya banyak sekali bisa kalian buat beberapa pertanyaan dimana penyakit bronchitis bisa ter jadi di bronchitis atau saluran ya oke itu salah satu contoh mudah insya Allah ya oke kita bahas nah ini apakah yang dimaksud dengan penyakit bronchitis nah ini jawabannya bronchitis adalah penyakit peradangan pada bronchitis saluran mengalir udara apa penyebabnya penyebabnya ini apa saja gejalanya gitu mudah ya semuanya apa-apa gampang sekarang yang terakhir tentang SBDP KD 3.3 disini kita kemarin kita belajar tentang tangga nada mayor dan minor sekarang kita belajar tentang properti dalam tari kalian hanya cukup mengetahui saja sehingga tidak 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 kaget apa yang dinamakan properti dalam tari properti dalam tari itu merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari properti yang dipakai misalnya ini pakai apa propertinya pakai tomba seperti itu fungsi properti menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton yang kedua lengkap busana tari yang ketiga membantu menghidupkan karakter pokok yang keempat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian ini yang sering kita hafal biar lebih indah tariannya lengkap kemudian menghidupkan tokohnya misalnya misalnya tokoh apa namanya apa ya tidak terlalu hafal dengan tarian-tarian misalnya ini tari piring nah tari piring kalau orangnya tidak bawa piring tidak lucu ya namanya tari piring mana piringnya gitu kan biasanya tari piring bawa piring gitu ya kemudian ide atau maksud dari tarian ini bisa dipahami misalnya tari piring tadi oh berarti ini memang menarikan tentang piring ada piring disitu contoh sekarang ini contoh properti tari dalam bentuk senjata dia bawa pedang keris tombak rencong nah ini ada tombak busur panah anak panah nah misalnya ini tari piring tadi yang diira bilang ada topeng tari lilin tongkat topi payung ini yang kalian tau saja nanti kita belajar lagi mungkin kalian bisa baca-baca nanti bisa buat menambah wafetan kalian jadi cukup ini dulu yang bisa buira sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati